Intro bismillahirrahmanirrahim mengenai orang khacin yang nangis di Multazam itu apa yang nangis karena di gunung itu kan rata orang ayu bareng yang kono orang pakistan, orang turki ayu yang nangis yang nangis langsung saja nangis dosa mudul jubelnya gak nangis dosa nyesal ini ngomong itu dibener tangga-tangga nih, ngasih KB orang Indonesia saya ini orang Indonesia, gak nganti sepiro jubelnya singelek orang Indonesia udah malah se-Indonesia, jangan kepelek KB rawang turki, rawang usbek kan wayu wayu yang itu akhirnya kerumah, KB ya ganteng singelek ya kwidok enak ya dari singelek, singwidok makanya khaji itu pengirahan yang ngilang khaji apa pamanfaradha fihin alhajjah falarafatha wa lafusu ko ala jidha lafilhad haji yang ibadah yang didesain pengirahan itu kok aneh orang ibadah itu kan khusyuk yang khaji itu mesti kumpul sasoleh-soleh orang mesti kumpul karena harus ke Ka'bah tawaf ifadha itu wajib baliki lelaki dan perem akhirnya tawaf itu kumpul lelaki dan perem orang ibadah yang gilem-ragilem kumpul kalau sholat kan kadang ya sholat kan partai-partai model si to'e ngwidok ke gurih yang anang model samping hadisnya kebutuhan aneh aneh mana ada hadisnya perempuan di samping zaman nabi itu di belakang yang jari si to'e mana ada dalil kalau nabi mewajibkan kan nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus baru saya bantah-bantah bodoh ngangguri rabar Allah ini sering takok enak kalau jangan seperti itu aku rap pengirahan aku ngukumi rana guna jangan-jangan aku fanatik jubili pengirahan rapopo kok ribet tapi khaji itu unik normalnya perempuan dalam madhab shafi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia ada macam-macam kayaknya jalan-jalan cadaran tapi khaji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah aneh orang mau ketemu lagi malah aturannya nggak boleh nutup aja orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup aja nggak boleh kayak apa pengirahan uji nyali lew karuan rai-rai Indonesia roi wong pesek terus ketemu wong usbek wajib buka wajah lalu kalo di koncok kiaji guskulon kumah kecelakaan tak tahu apa dia aku berusaha ngamung khajar aswat pas hape ngambung pas cahpakistan wajib pas ngambung kiaji, kiaji tenan ibu coro kalo ngambung guys gak kena waktu apa yang bingung mendingan pengirahan ulew beto uang gitu beto ini pas ngekacar aswat sini lebih berbeda, dari orang yang mengenal itu kalo berjalan bahwa, kita pilih ikat bagi orang yangversa Jadi potensi kebanyakan," itu sekaligus vilhatnya." potensi mengeluh bahwa itu vilhatnya. ketika ada kesunatan di Indonesia yang bisa berjalan pakai bujok per Korea. Lalu tetap sadarkan. Yang ada artis Indonesia memakai bakul kebab di Turki. artis indonesia, ambil bagul kebab turki, ayuti ayo bagul kebab tapi seorang lanang ya bodoh orang turki kalau nanti dolan diang di toko turki itu penjagaannya lanang-lanang kuanteng ini indonesia sudah jadi artis terima pembantu mau niru ini bener, jadi desainnya bener tapi kalau gunung kidul kan rumpung gunung kidul ini masalahnya kayak kaji terus udah nangis, takutnya masa aku di pengiran, jadi jadi pengiran itu unik orang kaji, ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka wajib gak usahannya terus pengiran ngunik usahannya maka ini syaratnya kaji nah kami di toko jangan melakukan kefasekan kaji saat di dalam haji yang mau ada orang di toko waf kok jadi di sitok aku lagi di kanco aku lagi kiai pas kaji aku lagi aku nangis tak tahu aku gak nangis aku gak tau sholat gurunya bakau yang wajib seorang perempuan itu ada majid kharam kalau ini mau ngelak apa pilih sholat itu ini gurunya kan anak wajib di sitok itu kredit nak mumroh mungkin rapati kredit nah lu musim haji kan kadang nak sujud ya pas ini pokoknya wajib kadang ya pas ayu pas ayu pas ayu rapati dengan lu ini nangis panggil biya harus kredit kalau pas haji kenapa kok itu terjadi kok gak terjadi gimana semuanya itu wajib towaf lanang wajib towaf dan kakban yang teng tengah mau haba coba kadang seduruh tawaf sholat baru tawaf sholat tetep akhirnya kan kredit bahwa polisi kurang apa nertipkan lanang wajib dipisah orang lain tetep kemana kena orang si ahlawanang wajib jadi suwitok satu rombungan itu 4 ribu 2 ribu askar yang ke giles lah yang orang Indonesia ya ragu lem bujok mok sitoknya dipisah yang lanang orang Indonesia kan kalau nabem lebu kabah kan dipisah oleh polisi kan tetep ragu lem bujok mok sitok dipisah ini selain itu dilang apa akhirnya polisinya sehingga lah karena kan ada tukaran dari askar dibanggil bujok polisinya akhirnya paham maksudnya ini bujok mok sitok bukan pisah akhirnya polisinya mantok-mantok iya iya dia cahalik sitok kok pisah jadi 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 pangeran itu unik itu menunjukkan dari wali itu ragu di daerah setahir itu buktinya pas ibadah haji ujiannya lanang wedok malah aku menunjukkan file ibadah kalau ada coba orang ibadah kalau ada coba ya haji orang coba bingung ngabung kajar aswat ada lanang wedok di situ ngelobar tawaf jam setengah telu tawaf itu untuk orang medan untungnya tawaf kan rombongan rombongan itu buktinya kan gak mati ketorah dia menawa melok muter ujik ujik melok rombongan nganti aku bersa ujik ujik itu 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 kehilangan buju mereka katut ngarpi akhirnya tawaf itu nyekel buju nyekel buju nyekel ilang terus ada problem madhab shafi'i mengatakan nyekel istri itu badar di ikhrom gak nyekel buju buju hilang akhirnya kaya kaya nakal kaya kaya nakal khusus tawaf madhabi malikum nikah tempat lнов paket khusus bangunnya pulsa melihat kita ada di powerful yang nghekei madhab nghekei aja anak nyekel buju badar tapi istri buju si sampai kejeng jiwa khusus khusus ini may jadi kaya itu ya nakal aslinya itu. tapi nakalnya wali. separah pengiran wak. kayak jauh niru. ayo rata-rata di indonesia nak tawaf itu nyekel bujunya gak? batal lho. ayo batal lho. batal lho. ada mazhab safi kan? batal. akhirnya jadi intikal mazhab. intikal lho pake tewa. jadi tawaf lho. kok nane indonesia balik nyeh. masih repot. lho rata-rata di kubu sebelah. kubu sebelah dari nyekel bujunya batal. itu ngeketingi kaya opoko yang nak tawaf itu ada mazhab itu. lho rata ngajiw sing luas. lho rata lho. lho rata ngalim keren. maksudnya roh mazhab itu bingung. lho rata lho rata. lho rata nyang. lho rata lho rata sampek. si صحizenya broca hormat條. ikut ga repot s Medal. spd situation. kadang kemhh imaginam uwoona. y sil bingung. obviously beat. misalikwi fanatik inyekel bujun batal. kenapa ujunghmm ni paaskaji temap di tava. kita sarankan semuanya memegang istri masing. nashab iklan bojun ni gusain. gak umumnya orang Indonesia anak kaji, nyekel bujuan gak umumnya yang kaji berduanya, yang enggak enggak kan kaji berduanya umumnya itu nyekel bujuan padahal cara pakeh batal gak, batal ya tapi nyekel kan ya hilang, ya resiko kan utama, nyekel wang pakistan terus lali tapi gini ya, saya pastikan matab safi itu ya ada benarnya, meskipun kita gak ijma, ini gak ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jimak, Ibn Abbas mengatakan alamastu menisak itu maknanya apa, jimak karena sekedar megang tidak apa batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam, makanya rasa gedek teman-teman, tapi kita juga, kita, sekitar kita semua pasti safi, karena logikanya Imam Safi lebih masuk akal, karena kata Imam Safi itu, istri kamu itu tidak makhrum, yang dikatakan makhrum itu orang yang haram, kamu berarti, ya ibu putri padahal, bahkan berarti ibu ketah, yani whopping ummattukum, wagnattukum,leo aşamahatukum, yêu bahanatukum, wa akhwatukum, wa ammatukum, wa kholatukum, wa banatul akhi, wa banatul ukhti berarti tujuh nah orang jawa ngitung mau papat kita cari orang Arab itu pitu berarti kan ibu, ibu, putri, saudara putri kamu dulik dari bapak, dulik dari ibu, ponaan dari saudara lelaki ponaan dari saudara istri, perempuan karena aku ngomong gak jadi cari orang Indonesia mau papat lalu orang Arab dari itu mereka bule itu bahasa rapi kalau bapak, ammah, kalau ibu paham, paham, ponaan, kalau orang Arab ada banatul akhi anak idulur lanang, ada banatul ukhti anak idulur wihdo, kalau Indonesia kan ponaan berarti kan bule, kalau orang Indonesia kalau orang Arab, ammah, kala banatul akhi ini Indonesia lebih gampang apalah ini, papat mereka bule, ponaan itu untuk orang papat ya bule, cek minjatil ab, cek minjatil om ponaan cek minjatil ah, cek ukhti tapi cara Arab itu ammah, hola ponaan kodulur lanang ponaan kodulur wihdo, ini dihitung lu rawa banatul akhi lalu itu jenengi makhrum, orang yang haram di neka orang yang haram di neka ini kalau kamu nyekel ponaan bule budi tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu neka berarti statusnya ajnabiyah orang lain mulanya oleh bokkeloni, oleh bokjima, bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Shafi'i membatalkan wudhu paham ya dong ya jadi yang gak membatalkan wudhu itu yang makhrum makhrum itu siapa? orang yang haram di neka nah berhubung istri itu boleh di neka berarti status pekenya ajnabiyah orang lain paham ya soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad neka tadi makanya dawe kanji nabi fa'innakum akhattumuhun nabi amanatillah wastahlaltumfurujarun nabi kali matillah jadi halalnya dijima itu karena akad neka tapi statusnya dia tetap ajnabiyah orang lain buktinya orang lain lagi nak ke mati idahnya selesai, ya oleh Rabi mana? enggak bujo kedua ini mati, nah ya Rabi mana? makanya gak tau dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak melok yang ngerokok dan makanya cawe dah ya enak misalnya Rabi Ruhil bunuh ngerokok, Rabi Mustafa bunuh ngerokok Rabi kifuat, Rabi suarga yang melok kifuat lelah apa melok yang ngerokok? hahaha hahaha oleh punggweda ini soportu nih siapa? takoi pengirahan, ke bujo ini siapa? tidak sepuluh itu suarga kita hahaha hahaha jadi luar kok puat ini aku mau tapi aku mau ditengah ini enaknya 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 seorang yang berada di dalam kelas yang dua ya tapi tapi kita-kita sebagai wang alim itu tidak ditakui terus kalau saya haji gimana, sepujum saya keliwai pas tawaf itu intikal maddab, jadi kita ini unik fatwa intikal maddab khusus tawar, ngomong intikal khusus itu kita ingin ngomong Indonesia bukannya Alhamdulillah kita ini ditunggu wang alim-ngalim sampai intikal maddab saja kita punya referensinya terus ada lagi maddab shafi yang agak ringan begini, Aulah Mastumun Nisa itu kan khitob pada subyek subyek itu, saya ulang lagi ya ada yang mengatakan Aulah Mastumun Nisa khitob pada subyek, pada pelaku Allah tidak membicarakan obyek itu kan urutannya ayat kan gini wahai orang-orang yang beriman, jika kamu, kamu, kamu pelaku ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka kudu kamu batal oke, berarti kamu pelaku kan pelaku nguyoh dan pelaku ngising atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang misalnya gini, saya bilang kamu ketika rukin ngambung dimana-mana pelaku itu yang kena hukum diambung kan gak doso, musibah kan wah gak wah diambung rukin kuisin loh nah kan gak mungkin misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi orang-orang ngayu ini yang beser, kukin gak kuat terus diambung ini yang ditakziran ini kan kamu polisi syariat yang ditakzir, yang ngambung apa yang diambung yang ngambung meskipun rukin sepertinya salam ayu dimana-mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang sehingga dalam konteks kamu toaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamu punya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek paham ya? tapi kita sudah kadung syafi'i objeknya dibatalkan subjeknya dibatalkan karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin orang sudah menguruhin itu regannya jatuh gak? kira-kira cocok-cocok tetap jatuh artinya objek itu tetap kena efek apa? cocok-cocok kan kena apa? misalnya misalnya gini Ruhin wong hipersek wong us pokok hiper terus dicekel wong Turki wayu kira-kira dia ini kena sesuatu harus ngajarin tau objek angin-angen gue mau coba mikir misalnya ya Ruhin musufa lah kusuk lah gue terus digandang ngomong itu itu Turki ayu kerasa gejil tau raha kaya objek lah kaya objek lah kerasa maka karena tadi makanya pikiran Imam Syafi'i listirokihima vilanda meskipun objek pun kan ada rasanya mesti udah setuju tau mesti udah setuju tau mesti udah teke udah mesum ya oke coba ngelengin misalnya terus kuwi dihambung wong Pakistan wayu kerasa ga? woy link selamat seuruh ya nah karena objek ini juga merasakan maka dibatalopisan Imam nangguna wudung ya batalopisan kena apa lah kok ya kerasa kira-kira gitu maka tapi sahabat jadi nah tapi tadi saya ulang lagi khusus di Tawaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya Mbak Moon pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus Tawaf karena gak mungkin terlepas dari bersinggungan sama perempuan maka rata-rata disuruh intikal tapi setelah itu kembali lagi ke masalah jadi jadi makanya pengirahan Gusti intikal semen nah Imam Shafi jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh itu untuk orang papat sekaligus ya ya di ujiannya ini dan yang orang ayu itu yang berbeda takut mbak kalau ambik bujomu terus kalau tidak harus anibadau saya ambik kia itu waduh 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 subhanallah imabihamdihi adzatah khutbihi waridu anafsihi wazinat arsiyu mudatak animati subhanallah imabihamdihi adzatah khutbihi waridu anafsihi wazinat arsiyu mudatak animati selamat menikmati